Jelang Hari Raya Idul Adha, harga sejumlah barang kebutuhan pokok di Kabupaten Mempawah mulai mengalami kenaikan. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja Kabupaten Mempawah, Johana Sari Margiani mengatakan, kenaikan harga ini sudah terjadi sepekan terakhir. Kenaikan harga dinilai tidak terlalu signifikan dan tidak ada terjadi kelangkaan barang di kebutuhan pokok. Menurut Johana, kenaikan harga ini diakibatkan oleh sejumlah faktor, diantaranya dipengaruhi isu global. Karena selama ini sejumlah bahan pokok masih didatangkan dari luar Kabupaten Mempawah dan ada juga yang diimpor dari luar negeri. Penyebab kenaikan ini, kenaikan harga itu dipicu pertama. Saya sampaikan bahwa tidak semua produk sembako itu disuplai penyediaannya dari Indonesia. Seperti tepung itu kan dari Ukraina, biji-bijian itu dari Ukraina. Nah, penyebab ini salah satunya ketidakpastian global. Bayi individu dari perang, pandemi COVID-19 yang memang belum pulih sepenuhnya. Nah, terus kebijakan dari berbagai macam di negara maju penyuplai yang kita import barang ini. Jadi harga di pasar global naik, ini kan minyak juga naik kan. Seperti kata minyak juga naik, imbasnya ke sana. Nah, jadi kondisi ini menyebabkan bahan pangan dan energi itu mencuk kenaikan harga. Untuk memastikan harga dan stok barang kebutuhan pokok tetap stabil, Disperindak Naker akan tetap melakukan pengawasan di lapangan. Sementara untuk mengetahui harga bahan pokok dapat dilihat melalui akun media sosial, Disperindak Naker mempawah. Dari mempawah Zenfone TV memberi tekan.